dan ini ikan jupang globebeast nih guys globebeast silahkan avatar sama ikan black series nih guys ikan black series silahkan sama ikan globebeast dan kita mau ngeliat hasil mutasinya nanti guys ini kita ngambil sampel aja sih beberapa ekor ini jadi cari amannya kita paling diindapin dulu terus kasih daun ketapang tuh jadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati cuaca dingin dan siangnya panas banget mungkin ya kita juga masih cari tau juga jadi kata temen temen memang cuaca lagi minggu-minggu kemarin tuh cuacanya dingin banget dan ikannya gak ada yang selamat dan ikannya gak ada yang selamat nih guys aduh ini ikan gapinya nih tuh kita lagi breeding gapi dan ini ikan cupang globebeast nih guys globebeast silahkan avatar pibilnya tuh dan rencananya kita mau breeding juga dan ini bu rayakan ikan cupang nih guys keliatan guys tapi udah banyak sih yang hidup nih ya harusnya kita kasih kutir nih tapi karena kutirnya lagi langka kita lagi ngerebus artemia nih ada yang hidup bang 1-2 doang ya jadi ada yang hidup paling 1-2 ekor doang nih dan rencananya kita mau naik ke atas mau nyortir ini nih guys nyortir ikan globebeast nih yang bakalan next nanti bakal jadi indukan nih cuma kita mau lihat aja yang mutasinya bagus yang mana nih jadi dari sekarang kita sortir nih ikan ikannya dan kita pilih aja beberapa ekor ikan ini yang bakal kita naikin ke galon yang udah kita siapin di atas guys nah kita dari karakter ikannya nanti bakal kita pilih mutasinya yang mana jenis yang mana karena ini kayaknya lagi kebanyakan cacing nih nah kita pilih aja nih ikannya nih ini guys jadi kita udah misahin dari ikan silangan antara black series nih sama ikan globebeast dan kita mau coba beberapa ekor ikan yang bakalan mutasinya beda-beda dan kita mau mengadakan eksperimen kira-kira mutasinya kemana aja warnanya dan kita mau lihat aja nih kira-kira bagus kan ikan-ikannya nih yang bakal naik mutasi nih guys ini guys jadi ini hasil silangan-silangan antara ikan globebeast sama ikan black series nih guys ikan black series silangan sama ikan globebeast dan kita mau ngeliat hasil mutasinya nanti guys ini kita ngambil sampel aja sih beberapa ekor ikan yang larinya ada ke mutasi ke gordon yang biru gini nih ini yang notol-notol dan ini ada yang cooper juga dan ini kita ngambil sampel female nya ada di tiga ekor guys ternyata ini female guys saya kira male jadi kalau female itu biasanya di belakangnya ada kantong telurnya warna putih tuh jadi kita mau lihat hasil mutasinya gimana dan ini rencananya ikan-ikannya bakal kita taruh guys kita taruh di atas dan mau kita taruh single tank di galon jadi kita mau progresan ikan cupang ini di galon nih guys di galon intinya sih untuk grooming ikan biar size nya naik dan ikannya pun siap di breeding atau siap di di berdaya nanti guys nih jadi buat temen-temen boleh komen-komen nih kira-kira bakal naik putasi kemana aja nih ikan-ikan ini nih akan silangan antara globebeast sama avatar guys langsung kita taruh aja nih guys ke atas nih kita taruh ke galon nih ikan-ikannya di daun ketapang dan udah kita endapin juga yang pasti airnya gak harus diendapin guys jadi kalau gak diendapin agak lumayan ngeri juga kalau disini guys soalnya pH airnya juga tinggi dan kita juga gak tau apakah itu dari hasil air limbah diolah lagi jadi air bening kita juga gak tau karena harus dicek guys kalau pengen tau detailnya jadi cari amannya kita paling diendapin dulu terus kasih daun ketapang tuh jadi gitu guys jadi kalau buat ikan-ikan yang mau di ren taruh sendiri-sendiri ini untuk progresan galon atau glooming nih buat pembesaran sendiri ternyata emang harus di harus diendapin dulu airnya dan saran saya sih kasih daun ketapang tuh dan kita langsung taruh aja nih guys ikan-ikannya guys kita taruh ya jadi untuk ikan-ikan-ikannya kita taruh disini yang progres mutasinya tuh beda-beda yang ini yang hitam yang ini ke agak cooper dominan dan ini yang agak ke ijo nih ijo stabilo udah mulai ngerintik nih dan ini lebih ke black series tapi ada sedikit birunya kalau di black series bilangnya gordon cuma kita mau ngeliat aja sil mutasinya nanti antara black series sama ikan cupang avatar sama ikan glow piece paling sampai situ guys untuk update ikan-ikan avatar kita yang kita silangin sama ikan glow piece nih jadi untuk progressnya nanti bakal kita update lagi di video berikutnya ya guys jadi buat temen-temen intinya jangan lupa bersyukur dan jangan lupa berbagi dan apabila video ini bermanfaat di share dan di komen juga di like apa lagi ya tetep aja ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati